Kumbang ini adalah salah satu Kumbang yang menjadi predator alami pada tanaman kita Kumbang ini bernama kumbang koksi Kumbang koksi adalah salah satu jenis serangga yang berfungsi sebagai agen hayadi Yang akan sangat membantu memakan apits Apits itu adalah salah satu jenis hama yang sering sekali menyerang pada tanaman kita Serangga ini memiliki peran penting dalam ekosistem pertanian Namun sayang sekali keberadaannya di lahan sering sekali jumlahnya sangat rendah Karena pemakaian pesticida yang berlebihan Kumbang ini memakan kutu-kutuan sejenis apits pada tanaman Nakok hama itu bisa dikendalikan dengan membiarkan predator alami ini berada di lahan pertanian kita Oleh karena itu Mari para rekan-rekan petani Jika menemukan kumbang seperti ini Supaya dibiarkan Jangan sampai kita mengusir ataupun membunuhnya Karena kumbang kokit atau kita sering menyebutnya dengan kumbang helm Biarkan saja dia berada di lahan pertanian kita Karena ini adalah teman kita Teman petani Yang berguna untuk memakan kutu-kutuan Yang ada pada tanaman pertanian kita Nah Kumbang seperti ini Harusnya kita berdayakan Salah satunya adalah dengan Menanami tanaman yang sering dihinggapi Oleh kumbang kokit ataupun kumbang helm ini Yaitu suka pada tanaman bunga-bungaan Seperti bunga refugia Kemudian bunga-bungaan lain yang berwarna kuning Orange dan merah Nah ini suka sekali dia Untuk memakan makanannya Itu seperti pada video kali ini Dengan menggunakan agensi hayati ini Ataupun predator alami ini Maka petani akan sangat terbantu Dalam pengandalian kutu Seperti kutu apit ini Nah mari para petani Menggunakan Pestisida itu secara bijaksana Jangan sampai berlebihan Sehingga dapat merugikan predator alami Seperti kumbang kokit ini Salam pertanian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya